selamat menikmati untuk menonton youtube saya kali ini disini pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana penerapan extended access list blokir ping untuk konfigurasi access list saya kali ini saya akan mencoba untuk memblokir paket ping yang berasal dari PC1 ke server sebelum itu teman-teman bisa melihat bagaimana tentang topologi yang saya buat kali ini topologinya seperti ini untuk IP dari router ke server ini IP nya ada 200,100,100,100,100,50,30 yang router ke PC ini, router switch ke PC ini kita buat 192.168.jp.0 terus untuk langkah yang pertama kita konfigurasikan IP pada router ini cara DHCP untuk arah ke masing-masing PC oke untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa lihat pada atau kontrol langkah-langkahnya atau teman-teman bisa lihat seperti berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita konfigurasikan untuk router ke PC selanjutnya kita konfigurasikan IP dari router untuk mengarah ke server juga untuk konfigurasinya teman-teman bisa lihat untuk konfigurasi yang arah router ke server tidak saya buat selamat menikmati setelah kita konfiguraskan kita isikan IP nya juga pada server nya ini static selamat menikmati 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 dari tiap PC ke server wajian kita coba gunakan dari sini PC 3 GTL juga PC 2 PC 2 juga GTL kemudian kita coba lihat untuk PC yang pertama artinya kita berhasil memblokir ping dari PC ke server untuk video kali ini mungkin cukup sekian jika ada kesalahan untuk terkata saya mohon maaf terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati